Aris Buat Pelari ikuti Safari Run 2017. Dalam gelaran kali ini, pelari bisa berlari dan sekaligus berinteraksi dengan satwa-satwa taman safari dari Safrigan. Selain menyehatkan dan menyenangkan, safari run juga dimanfaatkan untuk pengumpulan dana konservasi satwa rentan punah. Hobi lari, juga selfie. Cocok banget dengan acara lari yang satu ini. Dijamin berbeda dengan biasanya. Safari Run 2017. Berlari plus berinteraksi dengan satwa taman safari. Lari bersama gajah, jerapah, atau banteng, bisa banget. Tak hanya itu, masih ada 200 satwa lainnya. Wow, serunya. Sejak pukul 5 pagi, Taman Safari Indonesia, Pigen Pasuruan, Jawa Timur, ditutup sebagian jalurnya untuk 1.200 pelari dari berbagai daerah. Pengalaman unik ini tinggalkan kesan mendalam bagi pesertanya. Kalau bedanya disini kan kita bisa dekat sama satwa. Jadi kita jalan, kanan-kiri ada satwanya. Rasanya senang banget, jadi bisa selfie-selfie sama unta. Jadi banyak hewan sih, mbak. Kita lebih dekat dengan binatang, lebih bisa megang, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh binatang. Tak hanya lari dan berinteraksi dengan satwa, bagi saya masih ada bonus yang lain. Menikmati keelokan lereng gunung Arjuna. Tidak hanya bisa menikmati pemandangan alam, atau juga bisa berinteraksi dengan satwa liar ketika berlari. Safari Run 2017 ini pada akhirnya menjadi ajang rekreasi ya untuk para peserta lari. Karena terbukti ini suasananya yang sejuk, cuacanya yang dingin juga, membuat para runners betah duduk berlama-lama ya, lesehan. Atau bahkan juga menikmati wahana yang ada di taman safari perigen. Selain menyehatkan sekaligus menghibur, acara ini bertujuan mengedukasi dan mendorong masyarakat lebih peduli akan satwa dilindungi. Seluruh uang hasil penjualan tiket Safari Run 2017 akan dimanfaatkan untuk konservasi satwa rentan kepunahan, diantaranya komodo dan badan. Mita Thalia, Adi Santoso, melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!